Intro Saya Seto Mulyadi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Indonesia RPAI baru saja bersama dengan tim dari Polga Jawa Tengah, juga Polres Batang dan juga ada tim dari Mabes Polri menangani trauma healing bagi anak-anak di SDN 1 Gringsing, Kabupaten Batang dan dari apa yang kami lihat tadi, tampaknya apa yang sudah dilakukan sebelumnya juga oleh tim dari Polri, dari Psikologi itu bisa membuat anak-anak sudah mulai bangkit kembali dan semangat bahkan ada survei yang dilakukan dengan cepat dari mulai kemarin hasilnya adalah justru persentasi anak-anak yang tetap percaya pada sekolah tetap semangat berangkat ke sekolah itu masih tinggi, masih di atas 90% sementara justru beberapa guru menyatakan sudah mulai tidak semangat ke sekolah, merasa malu dan sebagainya jadi ini saya kira semua yang dari masalah anak, aku disyukuri bahwa anak-anak masih percaya diri dan bisa bangkit kembali dan tadi kami juga sudah menemui korbannya jadi tadi sekitar berapa lima belasan korbannya kami temui dan ternyata juga sudah mulai tampak keceriaan memang sebelumnya kami lihat mereka juga bermain bersama dengan teman-teman semua juga ikut berteriak, ikut artinya berteriak gembira, semangat, menyanyi, menari dan pada waktu patah muka juga kelihatan seolah-olah tidak terjadi apa-apa jadi inilah pentingnya treatment psikologis yang cepat tidak menunda-nunda dan ini juga dilakukan bersama-sama terpadu baik unsur kepolisian, unsur Pemkap, kemudian juga unsur masyarakat yang dibanggil oleh PAI ini juga sangat, hasilnya juga sangat tepat dan baik sekali mudah-mudahan anak-anak juga segera bangkit kembali dan mudah-mudahan ini adalah peristiwa yang pertama dan terakhir karena terjadi di Grimsi selamat menikmati